Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, apa kabar? Terima kasih yang udah membawa ke channel aku ya Nah, di video kali ini aku mau review lip crayon Yang lagi hits banget Yaitu dari Implora Ini terdiri dari 6 warna Aku akan review se-yuyur-yuyurnya Buat kalian selengkap-lengkapnya Jadi jangan skip dan tonton sampai selesai Dan buat pendatang baru yang belum subscribe Yuk tekan tombol subscribe-nya Dan jangan lupa aktifin loncengnya Supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku Oke, langsung aja mari kita review Untuk packagingnya dia rapih banget Dibungkus dus seperti ini Dan di bagian atas dusnya dia terdapat warna dan nama shadenya Untuk di dusnya menurut aku keterangannya udah lengkap banget Mulai dari ingredients, cara pakai, tempat produksi, nomor bepom, dan lain-lain Nah, dan untuk lip crayonnya sendiri Dia packagingnya pake plastik gitu Dan lucu banget di bagian bawah ada warna dan nama shadenya gini Ini aku bukanya pelan-pelan guys, takut patah Dan ternyata warahnya cantik banget Gemes banget gak sabar pengen cobain Dan ini aku coba puter penasaran sepanjang apakah dia Dan ternyata hampir dua ruas kelingking aku guys Berarti kalau gak patah ini bakalan bisa awet banget Tapi kalau gak patah ya Dan ternyata kalau kita tutup dia akan bunyi tek gitu Jadi gak akan bisa kebuka sendiri Oke langsung aja ini aku udah gak pake lipstick Yang pertama aku akan cobain lip crayonnya dari Playdate namanya Ini tuh warnanya pinknya pink nude gitu guys Jadi masih nyatu gitu warnanya di bibir gelap aku Jadi masih terkesan natural gitu kalau dipake Lanjut di warna kedua namanya Misery Ini warna sebenernya coklat tua gitu guys Kalian bisa liat Warna yang aku swatch di tangan Di bibir mungkin karena cahaya jadi keliatan lebih merah Tapi sebenernya ini coklat ya guys Warna yang ketiga namanya Promises Ini tuh warnanya coklat nude gitu Tapi lebih muda dari yang kedua tadi Warna ini bakalan cocok banget kalau kalian mau ombre lips Lanjut di warna keempat namanya Jealousy Ini warna merah cerah warna sejuta umat Apalagi buat isian ombre warna ini recommended banget Kita lanjut di warna kelima namanya Curious Ini warna coklatnya lebih nude Lebih muda dari yang nomor tiga tadi Jadi kalau kalian mau ombre lips Warna ini bisa jadi pilihan Lanjut ke warna yang terakhir namanya First Kiss Ini warna terkalem diantara yang lain Dan aku jatuh cinta dengan warna ini guys Bagus banget kan Oke itu dia ke enam warnanya Aku udah apply satu-satu Sekarang kita bahas produknya Kita bahas mulai dari harga Ini harganya murah banget Aku dapet Rp20.000 Kalau kalian beli online mungkin kalian bisa dapet harga lebih murah dari aku Dan yang kedua formula atau teksturnya Dia super duper creamy banget Battery banget Jadi kalau kalian swatch itu bener-bener lembut banget Dan ada efek satinnya juga sesuai claimnya Karena dia lip crayon satin Jadi ringan banget di bibir Creamy banget Battery banget Balmy banget menurut aku Yang ketiga yaitu pigmentasi Nah pigmentasinya menurut aku semua warna sama rata ya Dari satinnya dan creamynya itu gak ada yang ngegumpal sama sekali Jadi dia tuh bener-bener gampang hilang Dilap tisu pun langsung cepet hilang Jadi buat kalian yang pencinta matte nih Mending kalian pake lip cream aja Ini tuh bakal nempel banget di gelas Di sendok Dan di pipi pasangan kalian Jadi menurut aku lip crayon ini gak recommended banget Buat kalian yang sering aktivitas di luar ruangan Karena akan membuat repot kalian sendiri gitu Harus cerita, ceber kali-kali Karena saking cepet hilangnya Tapi kalau kalian bawa foto-foto Bikin video Ini recommended banget karena dia efeknya glossy Jadi kayak lebih sehat gitu bibirnya Dan yang keempat warna Nah ini warnanya cantik-cantik banget sebenernya Ini warna-warna aman semua Tapi yang paling aku suka Yang aku bisa rekomendasiin buat kalian Yaitu di dua warna ini Jealousy dan First Kiss Tuh ini cakep banget Apalagi kalau di ombre ini bagus banget guys Lanjut yang kelima Kita bahas kekurangan dan kelebihannya Untuk kekurangannya dia itu gampang patah Karena teksturnya creamy Jadi menurut aku pasti gampang patah Kita harus hati-hati banget untuk memakainya guys Kemudian dia gampang meleleh Jadi kalau kalian taruh di bawah sinar matahari Atau tempat-tempat yang panas gitu Dia akan meleleh Saran aku kalian harus bener-bener Taruh di tempat yang bener-bener sejuk Yang terakhir yang udah aku bahas Dia transfer banget Kemudian kita bahas kelebihannya Isinya dia lebih banyak Biasanya 3 gram Dan ini 3,5 gram guys Dan karena teksturnya creamy Dia bisa nutupin bibir gelap Jadi satu layer aja itu udah bisa nutupin bibir gelap Jadi menurut aku buat kalian yang gak suka lip cream matte Yang terlalu kering di bibir Kalian bisa cobain ini Oke sekian video kali ini Buat kalian yang mau request Untuk video selanjutnya Mau dibikinin apa Kalian bisa tulis di kolom komentar Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya See you next video Assalamualaikum 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 Assalamualaikum